Guna mengendalikan penularan dari varian Delta yang saat ini melanda kita. Yang sama kita ketahui, 7 kali lebih menular. Saya ulangi, 7 kali lebih menular dibandingkan varian sebelumnya. Telah ada berbagai kemajuan dalam hal penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Dan hasil monitoring kami terhadap indikator Google Traffic, Facebook Mobility, dan Indeks Cahaya Malam telah terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Ini terus terang saja memberikan harapan kepada kita semua bahwa penularan varian Delta ini bisa kita turunkan. Namun penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat ini tidak serta-merta langsung menunjukkan penurunan penambahan kasus. Walaupun 3 hari kebelakangan ini terlihat data-data sudah mulai membaik. Karena ada masa inkubasi penularan yang telah terjadi sebelumnya dan berbagai faktor lain. Hasil penelitian dari berbagai institusi dibutuhkan waktu kurang lebih 14 sampai 21 hari. Saya ulangi, dibutuhkan waktu kurang lebih 14 sampai 21 hari untuk kemudian penambahan kasus ini bisa mulai flattening atau mulai rata dan menurun. Hal itu sangat mungkin terjadi jika kita semua konsisten terhadap pelaksanaan PPKM ini. Bukanlah pilihan yang mudah bagi pemerintah untuk memutuskan PPKM ini. Di satu sisi kita harus menghentikan laju penularan varian Delta yang eksponensial atau naik tinggi. Agar para dokter, perawat, bidan di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain bisa menyembuhkan para pasien COVID-19 yang jumlahnya cukup banyak saat ini. Namun di sisi lain, dampak terhadap ekonomi raih kecil juga cukup besar akibat penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Mall dan pusat perbelanjaan harus tutup, karyawan pabrik pun harus dikurangi. Jumlah yang masuk untuk memastikan protokol kesehatan bisa berjalan. Restoran dan tempat makan pun hanya bisa menerima take-away. Tentunya akan berpengaruh terhadap onset suatu usaha atau pendapatan harian para pedagang kecil. Bukan kebijakan yang mudah juga untuk menyimbangkan kedua hal tersebut. Tapi pemerintah memutuskan bahwa PPKM ini perlu kita ambil untuk menghentikan laju penularan varian Delta. Untuk meringankan beban raih yang berdampak PPKM ini, Bapak Presiden telah memerintahkan kami, para menterinya, untuk memberikan tambahan bantuan dari pemerintah yang bisa diberikan untuk meringankan beban akibat PPKM ini. Pemerintah akan memberikan bantuan sosial tambahan sebesar Rp39,19 triliun untuk masyarakat yang akan dikucurkan segera oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Bantuan itu meliputi, pertama, pemberian beras bulok 10 gram untuk 18,9 juta keluarga penerima manfaat KPM. Kedua, bantuan sosial tunai 10 juta KPM. Ketiga, pemberian tambahan ekstra 2 bulan untuk 18,9 juta KPM sembako. Keempat, bantuan sosial tambahan untuk 5,9 juta KPM usulan daerah. Kenam, tambahan anggaran untuk kartu prakerja senilai Rp10 triliun. Dan juga subsidi listrik rumah tangga untuk 450 volt dan 900 volt diperpanjang 3 bulan sampai Desember 2021. Selanjutnya, perpanjangan subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dosen selama 6 bulan. Dan juga subsidi abdomen listrik diperpanjang sampai Desember 2021. Selain penambahan anggaran untuk bantuan sosial di atas, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar Rp33,21 triliun. Antara lain meliputi penambahan anggaran untuk biaya perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit, penambahan insentif NAKES, tenaga vaksinasi, pembangunan rumah sakit lapangan, pembelian oksigen. Serta pembagian 2 juta obat gratis yang sudah dimulai oleh Presiden kemarin, yang isolasi mendiri bagi OTG dan gejala ringan. Saya kira nanti Ibu Menkyu, Mensos, dan Bapak Menkes bisa menjelaskan lebih detail pembagian ini. Jadi ada yang dari Mensos, TNI, Polri, dan berbagai elemen lain yang ingin berpartisipasi dan ini akan kita lakukan secara masif. Saya ulangi, akan kita lakukan secara masif. Rekan-rekan pers yang saya cintai, kita tidak bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini, terutama menghadapi varian Delta ini, saya ulangi, menghadapi varian Delta ini. Hanya dengan menambah tempat tidur rumah sakit, dokter, dan perawat. Itu hanya sementara. Meskipun kami terus bekerja keras menambah fasilitas rumah sakit itu, hal ini hanyalah solusi sementara. Solusi permanen adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat program vaksinasi yang Presiden perintahkan berkali-kali dan mengecek berkali-kali mengenai ini. Agar tercipta herd immunity. Oleh karena itu, saya memohon dengan sangat kerjasama dari seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan-ketentuan tambahan selama periode PPKM ini, serta mengikuti program vaksinasi yang dijalankan pemerintah selama periode PPKM ini. Jumlah vaksinasi juga meningkat cukup signifikan dan akan kita targetkan 1,5 juta per hari pada bulan depan. Bapak Presiden juga sudah memberikan penekanan kepada para menteri untuk memastikan bahwa berbagai program bantuan sosial di atas bisa segera diterima oleh masyarakat miskin dan kelompok-kelompok masyarakat yang berhak dan ini adalah prioritas dari Bapak Presiden. Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjang lebih lanjut. Kami akan laporkan pada Bapak Presiden dan saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi. Ada dua indikator yang kami gunakan mengevaluasi periode transisi di mana beberapa relaksasi bisa dilakukan jika indikator penambahan kasus konfirmasi dan bad occupancy rate trendnya semakin baik. Dan kebetulan dua hari terakhir ini kita lihat membaik dan kita juga lihat periode 14-21 hari itu kita sudah masukin dalam periode tersebut. Maka kami akan masukin pada fase relaksasi berikutnya. Kami lihat ada beberapa daerah yang mencapai penurunan mobilitas dan aktifitas masyarakatnya sudah cukup baik dan penambahan kasusnya sudah flattening dan sudah menurun seperti DKI Jakarta dan saya melihat Bali juga akan menurun penambahannya dalam 1 minggu ke depan walaupun mungkin masih akan naik dalam 2-3 hari ke depan. Tapi kalau kita konsisten semua, saya melihat akhir Juli posisi kita akan semakin baik. Oleh karena itu saya minta teman-teman di semua tempat di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur untuk bahu-membahu dan di tempat lain penjuru tanah air untuk melawan varian delta ini. Terakhir, sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal, saya bersama jajaran dan Menteri Kepala Lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian delta ini bisa diturunkan dan penyaluran bantuan sosial para masyarakat. Silakan kepada Ibu Menteri Keuangan dan Ibu Menteri Sosial, Pak Menkes untuk menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.